Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan masakan ade kali ini aku membuat risol isi mie rendang rasanya enak banget dan cara membuatnya juga sangat mudah yuk langsung saja kita ke cara membuatnya dan jangan lupa subscribe dulu channel aku ya teman-teman terima kasih langkah pertama adalah campurkan bumbu rendang 50 gram dengan air putih 400 ml kemudian diaduk-aduk sebentar bumbu rendangnya sampai agak larut baru nanti dihidupkan apinya supaya masaknya lebih mudah jadi diaduk-aduk dahulu sebelum dinyalakan apinya dan aku menggunakan bumbu rendang instan ya teman-teman supaya lebih cepat dan lebih praktis dan sudah aku hidupkan apinya setelah bumbu rendangnya mulai mendidih masukkan santan 85 ml kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata setelah bumbu rendangnya benar-benar mendidih masukkan mie 3 keping dan daun salam 2 lembar yang sudah dirobek kemudian diaduk-aduk sebentar sampai tercampur merata dengan mie lalu diamkan mie-nya hingga kuah rendangnya meresap ke dalam mie dan sampai kuah mie-nya asat ya teman-teman atau surut nah teman-teman ini mie rendangnya sudah jadi untuk isian risolnya lalu ini adalah kulit risolnya lalu ini adalah lalu siapkan juga campuran tapioca dengan air putih untuk perakat kulit risolnya lalu letakkan satu lembar kulit risol di dalam piring seperti ini kemudian berikan isian mie rendangnya untuk kulit risol yang ukurannya agak lebar aku berikan isian 25 gram untuk masing-masing kulitnya kemudian dilipat seperti ini dan diberi perakat campuran tapioca dengan air putih kemudian dilipat lagi ditumpuk ya teman-teman seperti ini supaya rapat kemudian bagian atas bawahnya juga diberi perikat dan nanti dilipat lagi jadi seperti membuat martabak persegi nah teman-teman sudah jadi sangat mudah ya membuat risolnya dan lakukan hal yang sama seperti ini secara berulang sampai isian risolnya atau kulit risolnya habis untuk perakatnya bisa juga menggunakan terigu dengan air putih ataupun putih telur ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman untuk ukuran kulit risol yang agak kecil aku memberikan isiannya 15 gram saja selamat menikmati 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 dan masak risolnya menggunakan api sedang atau besar ya teman-teman supaya minyaknya tiris dan hasil gorengannya nanti kering risol isi mie rendangnya sudah jadi dan ini dia hasilnya teman-teman jadi seperti martabak dan sekarang waktunya mencoba risol isi mie rendang dan ini isiannya mari makan semuanya hmmm enak banget teman-teman mantep banget pokoknya rasanya boleh banget dicoba nih teman-teman membuat risol isi mie rendang rasanya enak banget dan membuatnya sangat mudah juga praktis dan ini alhamdulillah langsung laku ya teman-teman semuanya pada suka dengan risol isi mie rendang ini karena rasanya enak banget buat temi ngemil di sore hari atau pagi hari senyang suyam pokoknya ini enak banget oke teman-teman sekian dulu videonya kali ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen wassalamualaikum selamat menikmati